Dan hari yang dijanjikan, hari yang dijanjikan oleh Allah SWT tidak lain adalah hari apa? Hari kiamat. Ya, itu yang Allah SWT janjikan kepada makhluk-makhluknya. Setelah itu, wa syahidin wa masyhud. Syahid adalah yang bersaksi. Demi yang bersaksi, apa yang dimaksud bersaksi di sini? Yang bersaksi itu adalah hari Jumat. Wa masyhud dan yang disaksikan itu adalah hari Arafah. Ya, jadi akhbarifidina azakumullah. Karena Nabi SAW mengatakan, Al-Yawmul Masyhud, hari yang disaksikan itu adalah hari Arafah. Wa syahid dan yang menyaksikan itu adalah Yawmul Jum'ah. Hari Jum'ah, kata Rasulullah SAW. Berarti, ini menunjukkan bahwa hari Jum'at itu adalah hari yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, ikhwanifidina azakumullah, Di kajian-kajian sebelumnya, kita mengatakan hari Jum'at itu, Di hari kiamat namanya apa? Di akhirat nanti hari Jum'at ini apa namanya? Yaum. Yaum apa? Lupa? Namanya, Yaumul Mazid. Yaumul Mazid artinya, Hari Tambahan. Apa yang ditambahkan oleh Allah SWT, Kepada penduduk surga, Dijelaskan oleh Allah SWT, Di dalam firmannya, Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, Adalah kebaikan. Dan ada tambahannya. Apa tambahannya itu? Melihat wajah Allah SWT. Ya. Penduduk surga, Ketika mereka melihat wajah Allah SWT, Mereka melupakan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Bidadari-bidadari yang begitu cantik. Istana-istana yang begitu mewah, Ya. Pemandangan-pemandangan yang begitu indah, Semua itu mereka lupakan, Saking nikmatnya, Memandang wajah Allah SWT. Dan itu terjadi pada hari Jumat. Ya. Kemudian, Ikhwanifudin azakumullah. Jadi, Al-Yawmul Mashhud, Hari yang disaksikan itu adalah, Hari Arafah. Dan as-Shahid, Yang menyaksikan itu adalah, Hari Jumat. Ini, Ketaman yang pertama, Bahwa hari Arafah itu, Hari tahun, Yang terbaik secara mutlak. Kemudian, Keutaman yang kedua, Pada hari Arafah, Allah SWT menyempurnakan agama ini, Dan mencukupkan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Itu terjadi pada hari Arafah. Allah SWT, Berfirman di dalam Al-Quran. Jadi, Ayat ini, Diturunkan oleh, Allah SWT, Kepada Nabi Muhammad SAW, Di hari Arafah. Yaitu firmannya yang mengatakan, Al-Yawma, Akmaltu lakum dinakum, Wa atmamtu alaykum ni'mati, Wa radhitu lakum ulislamadina. Hari ini, Aku sempurnakan untuk kalian, Agama kalian. Wa atmamtu alaykum ni'mati, Dan aku cukupkan untuk kalian, Ni'matku. Wa radhitu lakum ulislamadina. Dan aku redha Islam sebagai agama kalian. Di dalam, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, Dari Tariq ibn Syihab, Bahawasanya ada seorang Yahudi, Datang kepada Umar ibn al-Khattab, Radhiallahu ta'ala anhu, Dan dia mengatakan, Orang Yahudi ini mengatakan kepada Umar ibn al-Khattab, Ya amir al-mu'minin, Ayatun fi kitabikum, Taqra'unaha, Law alayna nazalat, Ma'ashara al-Yahud, Latakhazna thalikal yawma'idah. Jawab alayna ta'ayul ibn al-Khattab, Apa kata orang Yahudi ini? Orang Yahudi ini, Bukan orang Muslim. Orang Yahudi ini mengatakan, Wahai Umar, Wahai amir al-mu'minin, Ada satu ayat, Di dalam kitab kalian, Seandainya ayat itu, Turun kepada kami bangsa Yahudi, Maka akan kami jadikan hari turunnya itu, Adalah Eid hari perayaan. Ini menunjukkan bahwa, Orang-orang Yahudi itu, Mereka, Lebih tahu, Tentang Al-Quran ini, Daripada kita. Buktinya Umar ibn al-Khattab, Radiyallahu ta'ala, Anhu diingatkan oleh seorang apa? Orang Yahudi. Ada satu ayat katanya, Di dalam kitab kalian itu, Seandainya ayat itu, Turun kepada kami bangsa Yahudi, Maka akan kami jadikan hari turunnya itu, Sebagai hari perayaan. Umar mengatakan, Wa ayu ayah, Ayat apa itu? Tidak diketahui oleh Umar. Yang mengetahuinya siapa? Orang-orang Yahudi. Jadi, Orang-orang Yahudi, Mereka tahu bahwa agama kita ini, Adalah agama yang paling benar. Kitab kita ini, Adalah kitab yang paling benar. Kemudian, Nabi kita adalah Nabi yang terbaik. Nabi yang telah disempurnakan agamanya, Allah SWT. Namun, Kenapa mereka tidak mau mengikutinya? Padahal itu tercantum di dalam kitab mereka. Itu tidak lain adalah, Karena hasad, Mereka terhadap kaum muslimin. Jadi, Dahulunya mereka mengira, Mereka membaca tentang Nabi yang terakhir ini. Nabi yang terakhir ini adalah Nabi yang terbaik. Lalu, Setiap kali mereka berantem sama orang-orang Arab, Karena orang Yahudi ini dulu tinggal di kota Madinah. Setiap kali mereka berantem dengan orang Arab, Dan mereka selalu kalah. Mereka mengancam. Nanti, Akan muncul Nabi yang terakhir itu. Dan kami akan bantai kalian. Kami akan kalahkan kalian bersama Nabi yang terakhir itu. Mereka mengira bahwa Nabi yang terakhir itu, Dari kalangan mereka. Namun, Ternyata Nabi yang terakhir itu, Dari kalangan siapa? Kalangan bangsa Arab. Bangsa yang mereka remehkan, Rendahkan selama ini. Ternyata dari kalangan orang-orang yang kita rendahkan, Nabi yang terakhir itu muncul. Maka mereka tidak mau beriman. Nah, Kata Umar ibn al-Khattab, Wa ayu ayah. Ayat yang mana itu? Tidak diketahui oleh Umar. Lalu orang Yahudi ini mengatakan, Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, Dan aku cukupkan ni'matku untuk kalian, Dan aku rida Islam sebagai agama kalian. Lalu kata Umar, Saya tahu kapan dan di mana ayat itu turun, Kata Umar. Nazalat ala Rasulullah SAW bi'arafat, Fi yawmi jum'ah. Ayat ini turun kepada Rasulullah SAW, Di'arafah. Pada hari Jum'at. Ya. Jadi subhanallah ayolah ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala, Memilihkan untuk Nabinya, Kitab yang paling mulia. Kemudian memilihkan untuk Nabinya, Tempat yang paling mulia. Kemudian memilihkan, Waktu yang paling mulia, Untuk menyempurnakan agamanya. Iaitu pada hari Arafah. Al-Imam Ibn Jarir mengatakan, Dia mengomentari ayat ini, Dia mengatakan, Al-Yawma akmaltu lakum ayyuhal mu'minuna fara'idhi alaikum. Hari ini, Aku telah sempurnakan untuk kalian, Kewajiban-kewajiban, Atas kalian. Dan batasan-batasanku. Wa amri iyakum wanahi. Semua perintah-perintahku, Dan semua larangan-laranganku, Sudah aku sempurnakan untuk kalian. Wa halali, Wa harami. Yang halal dan yang haram, Semua sudah aku sempurnakan. Wal adillata allati nasabtu halakum, Ala jami'i ma bikumul hajatu ilaihi min amri dinikum. Dan semua dalil-dalil, Yang kalian butuhkan di dalam, Agama kalian ini, Sudah dicantumkan oleh Allah di dalam, Kitab kalian ini. Jadi ikhwanifatina azakumullah, Karena semua sudah disempurnakan oleh Allah, Dan semua dalilnya sudah dicantumkan, Dan ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran, Maka kita tidak perlu menambah satu kata, Karena sudah sempurna. Gerakan-gerakan pun, Satu gerakan pun, Kita tidak butuh untuk mengadakan yang baru, Cara-cara yang baru. Karena semua yang sudah dibutuh, Sudah dicukupkan, Cukupkan dan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Semua itu sudah aku sempurnakan untuk kalian. Maka tidak akan ditambah setelah hari ini. Setelah hari apa itu? Setelah hari Arafah. Tidak akan ditambah lagi syariat ini. Semuanya sudah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Al-Imam Ibn Jarir, Wakana dhalika fi yawmi Arafah. Turunnya ayat itu, Dan disempurnakan agama itu, Adalah pada hari Arafah. Ama hajatil wada' pada haji wada' Maka ikhwanifuddin, Azzakumullah, Setiap Muslim, Hendaklah dia menyadari, Bahwa agamanya lah, Agama yang paling sempurna. Itu artinya semua agama-agama, Selain agama Islam ini, Agama yang kurang, Karena tidak disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita meyakini agama kita adalah agama yang sempurna, Patutkah kita mengambil cara-cara dari luar agama kita? Tidak patut. Agama kita yang sudah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Patutkah bagi kita untuk mengambil akhlak-akhlak dari luar agama kita? Sangat-sangat tidak patut. Dan ikhwanifuddin, Azzakumullah, Apakah kita tidak sadar, Agama kita ini, Yang disempurnakan oleh Allah. Agama yang lain, Tidak disempurnakan oleh Allah. Berarti agama kita ini yang terbaik, Orang yang berpegang dengan agama ini adalah orang yang terbaik. Kalau kita mengikuti agama-agama yang lain, Yang tidak disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Berarti apa itu? Berarti kita yang terbaik mengikuti yang apa? Yang tidak baik. Seharusnya, Yang kurang itu akan mengikuti yang sempurna. Justru ini yang sempurna mengikuti yang kurang. Ini akalnya dimana inayulikhu. Akidah kita ambil dari ikuti-ikuti, Akidahnya orang-orang yang non-muslim. Kemudian ibadah kita ikuti, Ibadahnya orang-orang non-muslim. Adat istiadat kita ikuti, Adat istiadatnya orang-orang yang non-muslim. Subhanallah. Yang kita tahu adalah, Orang yang kurang itu, Dia akan mengikuti yang sempurna. Bukan yang sempurna mengikuti orang yang kurang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Ma lakum kaifa tahkumun. Bagaimana cara kalian memutuskan ini? Nasalullah salam al-afiq. Jadi hendaklah setiap muslim menyadari bahwa agamanya, Telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana cara mensyukuri, Agamanya yang telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan menjauhkan segala bentuk-bentuk bid'ah. Karena semua bid'ah itu adalah zalalah. Bid'ah di dalam agama, Semuanya adalah zalalah. Zalalah artinya apa? Tersesat, dia ingin mencari kebaikan, Namun salah caranya mencari kebaikan. Agama kita sudah disempurnakan oleh Allah, Jadi kita tidak butuh, Satu ucapan pun kita tidak butuh, Satu gerakan pun kita tidak butuh, Karena semuanya sudah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala, Paling banyak memerdekakan hamba-hambanya di hari Arafah. Kalau di malam itu, Kapan? Allah paling banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka? Di sepuluh Ramadhan. Sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. Kek sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan. Sepuluh malam yang terakhir. Kalau malamnya Ramadhan yang paling baik. Kalau harinya adalah apa? Sepuluh dhu, Sepuluh dhu hijjah. Ikhwani fiddin, A'azakumullah. Umul mu'minin, A'isha radiyallahu ta'ala anha, Mengatakan. Qala Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Mengatakan, Tidak ada hari-hari Dimana Allah banyak memerdekakan hamba-hambanya Dari api neraka Seperti hari Arafah. Ini adalah hari yang paling banyak Allah memerdekakan hamba-hambanya Dari api neraka. Ikhwani fiddin, A'azakumullah. Maka seorang muslim Yang tidak bersungguh-sungguh Untuk melakukan ibadah, Untuk melakukan ketaatan. Agar dia dimerdekakan oleh Allah s.w.t. Dari api neraka, Tentunya ini adalah orang yang sangat rugi. Karena belum tentu Hari Arafah yang akan datang Kita bisa berjumpa. Belum tentu kita bisa bertemu kembali Dengan sepuluh dhul hijjah. Maka ikhwani fiddin, A'azakumullah. Di hari-hari yang mulia ini Perbanyaklah ibadah, Terutama perbanyak zikir. Dari pertama dhul hijjah Sampai sepuluh dhikir Diancurkan setiap saat. Namun di hari-hari ini Ditekankan kita untuk Banyak berdhikir. Nabi s.a.w.t mengatakan Fa'akthiru fihin Minat tahlili Wat tasbihi Wat tahmidi Wat takbir Perbanyaklah di hari Arafah ini Di sepuluh dhul hijjah ini Yaitu membaca Subhanallah Nabi s.a.w. dalam sebuah hadith Mengatakan Seandainya aku mengucapkan Itu lebih baik Daripada segala sesuatu Yang disinari oleh matahari Coba antum bayangkan Kalau matahari itu terbit Apa yang disinari oleh matahari itu Seluruh dunia ini Akan disinari oleh matahari ini Kalau dia terbit Nah Mengucapkan Subhanallah Walhamdulillah Walailahilallah Wallahu akbar Itu lebih baik Artinya daripada dunia Dan isinya Ya Bahkan di sebuah hadith yang lain Nabi s.a.w. mengatakan Barang siapa mengatakan Subhanallah Walhamdulillah Walailahilallah Wallahu akbar Allah s.w.t Akan menanamkan Untuknya Dari setiap zikir-zikir ini Satu pohon korma Di dalam sorga Ya Kalau seribu kali Dia mengatakan Subhanallah Walhamdulillah Walailahilallah Wallahu akbar Kali empat Berapa pohon korma Dapatnya di dalam sorga Berapa jadinya Seribu kali Berapa jadinya Empat ribu Pohon korma Dia akan dapatkan Di dalam sorga Kalau setahun Berapa Ya Ditanamkan Untuknya Pohon korma Di dalam sorga Berarti apa Berarti Dia pasti Akan masuk sorga Karena bagaimana Dia akan mendapatkan Pohon kormanya Kalau dia gak masuk Ke dalam sorga Ya Di hadith yang lain Nabi SAW mengatakan Bahwa Subhanallah Walhamdulillah Walailahilallah Wallahu akbar Ini menggugurkan Dosa-dosa Seorang muslim Sebagaimana Pohon yang kering Itu berguguran Daunnya Ya Namun Ikhwanifidina Azakumullah Kenapa Hati kita Kenapa Lisan kita ini Terlalu malas Terlalu berat Untuk mengucapkan Subhanallah Walhamdulillah Walailahilallah Wallahu akbar Pada hari ini Sangat ringan Sangat Gampang Diucapkan Namun Kenapa Kita terlalu berat Ya Dijelaskan oleh para ulama Itu tidak lain Adalah Karena hati kita ini Diselimuti oleh Cinta kepada dunia Dan dosa-dosa Ini yang menyelimuti Hati kita Sehingga Lisan kita Otomatis berat Untuk mengucapkan Apa Zikir yang Begitu gampang ini Jadi Ikhwanifidina Azakumullah Nabi s.a.w. mengatakan Tidak ada hari-hari Dimana Allah s.a.w. banyak Memerdekakan hamba-hambanya Dari api neraka Daripada hari Arafah Dan sesungguhnya Allah s.a.w. mendekati Hamba-hambanya Lalu Allah s.w.t Membanggakan mereka Di hadapan malaikat-malaikatnya Seraya mengatakan Apa yang mereka inginkan Apa yang mereka inginkan Kalau bukan Rahmatku dan Ridaku Subhanallah Lihat Ikhwanifidina Azakumullah Bagaimana Allah s.w.t Membanggakan hamba-hambanya Di hadapan malaikat-malaikatnya Nah Oleh karena itu Ayolikwa Hendaklah setiap muslim Bersungguh-sungguh Sepanjang tahun tentunya Dia harus bersungguh-sungguh Namun di 10 hari Dhu'l-Hijjah ini Terutama sekali Hari Arafah ini Bersungguh-sungguh Untuk menjauhkan Segala sesuatu Yang akan Menghalangi kita Untuk dimerdekakan Dari api neraka Ya Apa yang akan menghalangi kita Untuk dimerdekakan Dari api neraka Yaitu dosa-dosa Terutama dosa Syirik ini Ya Rasulullah s.w.t Allah s.w.t Berfirman Inna Allah La yaghfiru An yushraka bihi Wa yaghfiru Maduna thalika Liman yashak Sesungguhnya Allah s.w.t Tidak mengampuni Dosa-dosa Orang-orang Yang menyekutukan Allah Wa yaghfiru Maduna thalik Dan Allah s.w.t Mengampuni Dosa-dosa Selain syirik Tapi Liman yashak Bagi orang-orang Yang dikandakin Dan di ayat yang lain Allah s.w.t Berfirman Dan telah diwahyukan Kepadamu Dan kepada Nabi-Nabi sebelummu Jika engkau Menyekutukan Allah Ya Muhammad Tidak mungkin Nabi Muhammad s.w.t Akan menyekutukan Allah Tapi Seandainya Nabi Muhammad Akan menyekutukan Allah Niscaya akan terhapus Amal ibadahnya Apalagi orang-orang Yang seperti kita La yahbatanna Amaluk Akan terhapus Semua amal ibadahmu Wala takunanna Minal khasirin Dan engkau Pasti akan menjadi Orang-orang yang rugi Ya Jauhkan segala bentuk Apa Riyak Sum'ah Nas'ulullah Assalamuala Kemudian Demikian juga Kesombongan Hindarilah Kesombongan Merasa diri Lebih dari orang-orang lain Merasa diri Lebih tinggi Dari orang lain Ima karena Jabatannya Atau karena Prestasinya Atau karena Kekayaannya Lihat apa Kata Rasulullah S.A.W. Dalam hadith Jabir Yang diriwatkan oleh Al-Imam Ismaili Ya Dan hadith ini Hadithnya Hasan Dimana Nabi S.A.W. mengatakan La yura yaumun Akthara atiqan minan nar Min yaumi arafah Tidak ada Hari Yang terlihat Manusia-manusia Banyak dimerdekakan oleh Allah S.W.T Dari api neraka Seperti hari arafah Ya Perhatikan sekarang Jadi semua orang Akan dimerdekakan oleh Allah S.W.T Yang berhak untuk Dimerdekakan Wala yagfirullah Namun Allah S.W.T Tidak mengampuni Dosa orang yang sombong Wala yagfiru Wala yagfirullah Fihi Limukhtalin Dan sesungguhnya Allah S.W.T Tidak mengampuni Tidak memerdekakan Orang Yang sombong Di hari itu Nas'al Allah Assalamuala Afiyah Ya Ikhwanifuddin A'azakumullah Kita ketahui Yang namanya sombong itu apa Batarul haq Kemudian apa Wa gamtun nas Yang namanya Kesombongan itu adalah Batarul haq Menolak kebenaran Wa gamtun nas Dan meremehkan orang lain Ya Kebenaran itu Ditolak Bukan karena dia salah Dia tahu itu kebenaran Namun Yang menyampaikan kebenaran itu Si fulan dan fulan Yang rendah itu Sehingga ditolak dia Nas'al Allah Assalamuala Karena dia merasa Lebih Tinggi dari si fulan dan fulan Lebih sukses dari Fulan dan fulan Lebih kaya dari fulan dan fulan Ya Kemudian Ikhwanifuddin A'azakumullah Di zaman Al-Ma'mun Di saat jaya-jayanya Qomuslimin Negara Islam Begitu kuat Begitu jaya Al-Ma'mun Mengangkar seorang Gubernur di kota Khurasan Di Iran sekarang Ya Suatu hari Gubernur ini Dia keluar Dengan memakai Baju yang sangat Indah Sangat istimewa Kemudian Dia berjalan Sampir apa Dengan penuh Keangkuhan Lalu datang Seorang tua Mengatakan Kepadanya Ya fulan Jalanmu yang Seperti ini Adalah cara Jalannya Orang yang dibenci Oleh Allah SWT Marah dia Karena orang Orang biasa Yang mengatakan Demikian Kepadanya Sementara Dia adalah Pejabat tinggi Lalu Orang tua ini Gubernur Mengatakan Apa kamu tidak Kenal saya Kamu tidak tahu Siapa saya Apa kata Orang tua ini Saya kenal Kamu Saya sangat Mengenalmu Kamu ini Adalah Awaluka Nutfah Kadhirah Wa akhiruka Jifah Muntina Engkau ini Adalah awalmu Mani yang Menjijikan Mani yang kotor Kamu berasal Dari mani yang kotor Dan kamu akan Berakhir menjadi Bangke Yang busuk Jadi saya Saya akan kenal Kamu Maka Sejak itu Tidak pernah lagi Dia Kelihatan Berjalan sambil Congkak Seperti itu Jadi Apa yang kita Sombongkan Sementara kita Ini adalah Berawal dari Mani yang Menjijikan Dan akan Berakhir menjadi Bangke yang Busuk Apa yang kita Akan andalkan Kalau bukan Keimanan dan Ketakuan pada saat itu Kemudian Dalam satu Hadis yang lainnya Nabi S.A.W. Mengatakan Hadis ini Diriwatkan oleh Halimamul Bukhari Artinya adalah Allah S.W.T Tidak Mau memandang Kenapa Allah S.W.T Tidak mau memandangnya Karena Allah Benci kepadanya Kepada siapa itu Man Jarr Thaw Bahu Yaitu Orang-orang yang Celananya Bajunya Sarungnya Menutup Mata kakinya Kebawah Khuyala Karena Kesombongan Ya Jadi Ini adalah Orang yang Sombong Orang yang Sombong Seperti ini Dia tidak akan Dimerdekakan oleh Allah S.W.T Dari api neraka Nas'alullah Assalamuala Al-Afi' Ya Tidak Hanyalah kita Menjauhkan Segala sesuatu Yang akan Menghalangi kita Untuk Dimerdekakan oleh Allah S.W.T Dari Api neraka Subhanallah Kalau kita tidak berusaha Sekarang Kapan kita akan Berusaha Dan ini Sangat mudah Dimudahkan kita Jauhkan Ma'asyah Ma'asyah Ya Laksanakanlah Ketaatan-ketaatan Semua bentuk-bentuk Ketaatan itu Apakah itu Solat Ataukah itu Puasa Ataukah itu Sadaqah Ataukah itu Haji Ataukah itu Umrah Ataukah itu Zikir Ataukah itu Baca Quran Ya Dan waktunya adalah Sangat sedikit Sangat pendek Waktunya Hanya 10 hari Banting tulang 10 hari Maka kita akan Selamat Dari api neraka Yang begitu Dahsyat nanti Kemudian Yang keempat Yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala Mendekat kepada Hamba-hambanya Di hari Arafah Kalau setiap hari Allah kapan mendekat Apabila Tersisa Sepertiga Dari malam hari Ini setiap malam Setiap malam Maka Jangan sampai Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Turun Kita sedang Nyenyak tidur Bangun di sepertiga malam itu Bagaimana kita mengetahui Sepertiga malam itu Sudah kita sampaikan dulu Bagaimana caranya Ada yang ingat Dari Tenggelam matahari Sampai terbit fajar itu Berapa jam Bagi berapa Bagi tiga Ya Di Sepertiga yang terakhir itu Nah Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Mendekat kepada Hamba-hambanya Pada hari Arafah Ini berdasarkan Hadith nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang kita baca tadi Wa innahu Layadnu Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mendekat Kepada hamba-hambanya Thumma yubahi Bihimul malaikah Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Membanggakan mereka Di hadapan Malaikat-malaikatnya Kata syekh disini Mengomentari Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Turun ke langit dunia ini Dan dia mendekat Kepada hamba-hambanya Di Arafah Dengan kedekatan Yang layak Dengan kebesarannya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kemudian Min ghairi takyifin Wala tamthilin Wa min ghairi tahrifin Wala ta'til Tidak boleh kita menyebutkan Bagaimana dia Mendekat Dan tidak boleh juga Kita samakan Kedekatannya Dengan kedekatan Kedekatan makhluknya Tidak boleh juga kita Rubah Ma'na kedekatan ini Dengan ma'na yang lain Dan turunnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan kedekatannya Kepada Orang-orang yang Berada di Arafah Ini Merupakan Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Apakah semua Orang yang berada Di Arafah itu Akan mendapatkan Kebaikan-kebaikan itu Tentunya tidak Ya Yang mendapatkan Kebaikan-kebaikan Hari Arafah itu Pembebasan Dari api neraka Kemudian Dia akan dibanggakan Di hadapan Allah Di hadapan Malaikat-malaikatnya Adalah Orang-orang yang berhaji Karena Allah Semata-mata Karena banyak orang Yang pergi berhaji Karena dia apa Supaya mendapatkan Apa Haji ini Supaya dipanggil Haji Fulan Haji Fulan Atau Karena Sudara-sudara Sudah berhaji Dia belum berhaji Atau Dia berhaji Karena kepengen Melihat Mekah Atau Kepengen Melihat Ka'bah Ya Jadi Orang yang Dimerdigakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dibanggakan Kepada malaikat-malaikatnya Adalah orang yang Berhaji Ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Dia berhaji Sesuai dengan Yang dituntun oleh Rasulullah S.A.W. Karena Nabi S.A.W. Mengatakan Khudu'anni Manasikahku Ambil dari aku Tata cara Kalian berhaji Kemudian Yang ketiga Dia berhaji Dengan harta yang halal Jangan dia berhaji Dari hasil riba Atau Dia berhaji Dari hasil Tipu-menipu Atau Dari Dia berhaji Dari hasil Menjual hal yang Diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Banyak di lombok timur Orang berhaji Dari hasil Nanam tembaku Ya Bagaimana Hajinya menjadi Haji yang mabrur Kemudian Menjauhkan Segala bentuk Dosa-dosa Jangan dia berghibah Di tanah yang haram Karena Gara-gara HP ini Orang Banyak sekali Berbohong Di kota Mekah Lihat Lihat Orang-orang yang Wukuf di Arafah Kapan Wukuf itu mulai Dari Tergelincir matahari Sampai tenggelam matahari Itu waktunya Orang Wukuf Nah Jemaah Haji Indonesia Kebanyakan Tidak semuanya Kebanyakan Atau banyak Di antara mereka Yang sebelum waktu itu Naik ke bukit ini Kemudian Selfie-selfiean Bukit ini Selfie-selfiean Terus Kemudian Dishare sana-sini Kemudian Dia berpura-pura Berdoa Di atas bukit Kemudian Dividiokan dirinya Kemudian Dishare Di grup Berpura-pura Berpura-pura itu Bohong apa enggak Yang berpura-pura itu Berbohong apa enggak Berbohong Dia berbohong Di bulan yang mulia Di hari yang mulia Di saat dia mengerjakan Ibadah yang mulia Bagaimana Kira-kira Hajinya akan menjadi Haji yang mabrur Ya La ilaha illallah Makanya Umar ibn al-Khattab Radiyallahu ta'ala Anhu mengatakan Ar-rakbu kathir Walhajju qalil Yang berangkat Ke Mekah itu Banyak Tapi Yang berhaji itu Sedikit Maksudnya Yang diketerima Hajinya oleh Allah Adalah Sedikit Kemudian Dekhwanifidin A'azakumullah Suatu hari Nabi SAW Ditanya tentang Pahala Orang yang wukuf Di Arafah Lalu Nabi SAW Mengatakan Amma wukufuka Bi Arafah Adapun wukufmu Di Arafah Fa inna Allah Azzawajal Yanzilu Ila Samaid Dunya Fayubahi Bihum Malaikah Maka Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turun ke Langit Bumi Ini Lalu Membanggakan Mereka Di hadapan Malaikat Malaikatnya Fayakul Lalu Allah Berfirman Mereka Ini Adalah Semuanya Hamba Hambaku Mereka Mendatangi Aku Dalam Keadaan Rambut Yang Acak Acakan Dan Wajah Yang Berdebu Mereka Datang Dari Setiap Penjuru Mereka Mengharapkan Rahmatku Dan Mereka Takut Kepada Adabku Seorang Yang Pergi Berhaji Kalau Dia Benar-benar Mengharapkan Pahala Allah Mengharapkan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Pasti Dia Akan Memanfaatkan Detik Demi Detik Dari Waktunya Itu Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Kemudian Dan Mereka Takut Kepada Adabku Kalau Dia Benar-benar Takut Kepada Adab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Tidak Mungkin Dia Akan Melakukan Dosa-dosa Di tempat Itu Di bulan Yang Mulia Di tempat Yang Mulia Di Waktu Yang Mulia Dia Melakukan Dosa-dosa Bahkan Ada Orang-orang Yang Tawaf Ya Dia Berpura-pura Berdoa Kemudian Di foto Kemudian Di share Di depan Kaabah Dia Berbohong Ya Bagaimana Hajinya Akan Ada Orang Berhaji Setiap Hari Pekerjaannya Keluar Masuk Mall Si Fulan Mana Di Mall Ini Datang Dari Mall Sudah Beli Apa Ini Terus Ya Fulan Kamu Ini Datang Berhaji Kenapa Belanja Belanja Terus Pekerjaan Ya Bagaimana Ini Gara Gara Apa Kalau Lombok Istilah Lombok Timur Dia Buka Ziarah Ya Kalau Disini Apa Istilah Sebelum Berangkat Buka Ziarah Yang Buka Ziarah Gara Gara Buka Ziarah Terus Si Fulan Ini Ngasih Kita Amplop Isinya 400 Ribu Cocoknya Ini Minyak Sengah Cocoknya Si Fulan Itu 300 Ribu Ini Cocoknya Sejadah Itu Terus Dipikirkan Sampai Dia Kurang Beribadah Kepada Allah Bahkan Mungkin Ketika Dia Salat Allahu Akbar Langsung Dia Pikir Ibu Ini Amplopnya 200 Cocoknya Apa Ibu Ini Amplopnya 300 Cocoknya Apa Terus Itu Dipikirkan Sampai Dia Tidak Jadi Beribadah Apa Waktu Saya Habis Saya Lanjutkan Hadith ini Sedikit Saja Mereka 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 Mengharapkan Rahmatku Dan Takut Kepada Azabku Padahal Mereka Belum Pernah Melihatku Bagaimana Seandainya Mereka Melihatku Mereka Belum Melihatku Saja Mereka Sudah Datang Dari Berbagai Macam Penjuru Lalu Bagaimana Seandainya Mereka Melihatku Seandainya Engkau Mempunyai Dosa Seperti Gunung Pasir Gunung Pasir Dosa Dosa To Atau Jumlah Dosa Dosa Seperti Jumlahnya Hari Hari Dunya Ini Dari Sejak Allah Menciptakan Dunya Sampai Sekarang Sampai Hari Kiamat Berapa Jumlahnya Itu Tidak Ada Orang Yang Tahu Kecuali Allah S.W.T Atau Seperti Tetesan Tetesan Air Hujan Yang Turun Dari Langit Berapa Banyaknya Tetesan Hujan Itu Tidak Ada Orang Yang Mengetahuinya Kecuali Allah S.W.T Allah Akan Mencucinya Menghapus Semua Dosa Dosa Itu Darimu Namun Tentunya Yang Tadi Ikhlas Karena Allah Ittiba Kepada Rasulullah S.W.T Berhaji Dengan Harta Yang Halal Bukan Dengan Uang Yang Talangan Dan Talangan Itu Jelas Ribanya Kemudian Adalah Menjauhkan Segala Bentuk Bentuk Dosa Karena Rasulullah S.W.T Mengatakan Barang Siapa Yang Haji Dan Dia Tidak Melakukan Rafat Rafat Ini Adalah Omongan Yang Keji Yang Kotor Yang Menjurus Kepada Jima Dan Dia Tidak Melakukan Kefasekan Perbuatan Kefasekan Omongan Yang Jorok Atau Yang Lain-lain Dia Keluar Dari Dosa Dosanya Seperti Dia Baru Keluar Dari Perut Ibunya Masih Banyak Yang Kita Akan Sampaikan Namun Waktu Yang Menghalangi Kita Semoga Ini Bermunfaat Wassalamuala Nabi Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Rabbil Alameen Alhamdulillah Tidak Nabi Alhamdulillah Dari Alhamdulillah 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 Terima kasih.